What's up men, gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan hari ini kurang lebih tepat 2 minggu Pemakaian gue bersama oleh samping Total high performance 502T temen-temen Dan gue kasih unjuk Sisanya seberapa ya Nah ini kemarin gue gak ngisi Full ya temen-temen, dari 800ml Itu cuma gue tuang Sekitar 400ml Pemakaian gue 1 hari Satu minggu kan 5 hari kerja 5 hari kerja itu kurang lebih 15km temen-temen Nah ini perjalanan PP 15km Selama 2 minggu masih sisa segini temen-temen Ini kurang lebih ada 100ml lah, dari 400ml Kepake hanya 300ml Dan menurut gue ini Sangat irit banget temen-temen Dengan performa yang cukup ya Untuk performa lebih detail gue jelasin Di video terpisah temen-temen Ini untuk konsumsinya dia cukup irit Dan kita langsung masuk ke Cek keraknya temen-temen Dan businya kira-kira Kayak gini temen-temen Gue nyalain flash ya Tuh kayak gitu Untuk warna dia Cukup gosong ya temen-temen Untuk setelan standar Dia gosong Gosong artinya Banyak menyisakan oli ya Yang gak terbakar sempurna Sehingga nempel di busi Tapi dia gak berkerak temen-temen Gak berkerak Dan menurut gue ini bagus Masih cukup tipis Walaupun gak perah bata ya Kalau perah bata kan artinya Sebenernya sih kalau gue Gak berpacu pada warna ya Tentu-tentu kalau gue Kalau gue sih dari Timbunan kerak Yang terjadi aja kalau gue Kalau kata gue ini masih bagus banget Gak nutupin ini Tempat pengapiannya nih Antara dua ini Masih bagus Oke kita lanjut ke Cek pistonnya temen-temen Dan pistonnya kayak gini Temen-temen Tuh Bisa kalian lihat Di bagian pinggir sini Ini masih kelihatan Daging dari kepala pistonnya ya Ini pinggir sini juga Dia hanya ada Tumpukan keras di tengah Tumpukan kerak di tengah Dan ini kering temen-temen Kering dan tipis Gak keras Kering tipis Dan gak keras Dan bisa kalian lihat Di pinggir sini nih Mana nih Masih ada Kelihatan daging Dari pistonnya Dan ini menurut gue Tipis temen-temen Tipis Mirip kayak Kastrol ya Kastrol power one Ini dari keraknya Temen-temen Dan kita Pindah ke Head blocknya temen-temen Dan untuk kerak Di head blocknya Kayak gini temen-temen Tuh Menurut gue ini Sangat luar biasa Temen-temen Bahkan tingkat Kebersihannya tuh Mirip-mirip Kayak Kastrol power one Temen-temen Dimana Kastrol power one Itu memang yang Selama ini Setelah gue review Itu yang terbaik Tapi disini Mungkin levelnya Ada di bawah Kastrol power one Temen-temen Gokil parah sih Salo sama Eneos Menurut gue Lebih bersih nih temen-temen Sama Yamalup Juga masih Lebih bersih nih Karena di Yamalup Itu masih ada Pasir-pasirnya Tapi kalau disini Sama sekali Gak ada Gak ada Tumpukan kerak Juga Dan ini Gampang banget Dibersihkan Karena dia Basah Temen-temen Tuh Bisa kalian lihat nih Ini ya Kayak gini Gue gesek nih Satu Tuh Bahkan Pake tangan kosong aja Udah bisa gue Angkat kerak-keraknya Temen-temen Gitu Gimana menurut kalian men Menurut gue sih Ini parah banget Untuk harga Rp40 ribuan Mungkin Rp35 Sampai Rp40 ribuan Sekarang di pasaran Dan kita dapet Kebersihan kayak gini nih Menurut gue Aduh Parah sih Parah banget bersihnya Dan ini Apa ya Gue sangat merekomendasikan Buat kalian Yang buat harian Atau mungkin buat Pemakaian jangka panjang Jangka panjang tuh artinya Ya kalian gak suka Gonta ganti oli samping Pengen pake satu oli samping Yang Itu-itu mulu Yang bikin kalian nyaman Ya Menurut gue ini Salah satu pilihan Yang terbaik Temen-temen Untuk review performanya Akan gue ceritain Di video Setelah Cek Kerak ini Temen-temen Oke makanya Jangan pernah lewatin Video-video dari channel gue Gimana pendapat kalian men Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.